KOMISI 7 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawalan dan pembinaan dalam pengelolaan limbah sisa kegiatan eksplorasi pertambangan. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Maluku Utara beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisham mengapresiasi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan PT Nusa Halmahera Mineral di Halmahera karena mendapatkan proper biru. Komisi 7 DPR RI berharap pengelolaan lingkungan sekitar lokasi tambang bisa terus ditingkatkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diimbau terus melakukan pembinaan terhadap PT Nusa Halmahera Mineral, sehingga menjadi salah satu contoh bagi perusahaan tambang lainnya. Dibina secara langsung agar menjadi hijau. Kenapa? Agar bisa menjadi contoh dari perusahaan-perusahaan tambang mineral bahwa tambang harus bisa hijau. Nah kalau sudah hijau, satu kali tahapan lagi jadi kuning. Nah itu kalau kita emas. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisham mengapresiasi laporan pengelolaan tambang maupun pengelolaan limbah yang dilakukan PT Nusa Halmahera Mineral. Di mana secara prosedural sudah teratur dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau mendengar dari peparan penjelasan dari pihak manajemen, sebenarnya secara pengelolaan tambang ataupun pengelolaan limbah, ya Alhamdulillah memang secara prosedural sudah teratur dengan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tinggal peningkatan-peningkatan lagi karena tadi sudah sampai di pepel biru, mungkin ya harus lebih ditingkatkan lagi sampai ke hijau, sampai ke emas. Dari Maluku Utara, Rangga, TVR Parlemen melaporkan.